Jadi sebenarnya protestantisme adalah versi kehancuran dari kekristian. Protestan tidak mau tunduk kepada paus, itu menolak ajaran Tuhan. Heresi itu bernama protestantisme. Sudara-sudara, katolik sebenarnya adalah gereja yang kudus dan am dari permulaan. Tetapi sampai ke-15, ada penyelewengan-penyelewengan yang besar, misalnya menyembah Maria. Misalnya menganggap semua santus mempunyai jasa kelebihan yang disimpan di dalam kudang boleh menjadi pertolongan bagi orang-orang Kristen. Misalnya mereka percaya di antara Allah dan manusia ada Kristus. Di antara Kristus dan manusia ada Maria. Di antara Maria dan manusia masih ada Rasul-Rasul. Di antara Rasul dan manusia masih ada banyak santus-santus yang lain. Nah ini sama Alkitab berbeda. Sehingga perbedaan paling besar, katolik dengan protestan adalah dua hal. Pertama, katolik menganggap otorita tertinggi adalah konsili dan paus yang menjadi wakil Kristus. Protestan mengatakan otorita tertinggi adalah firman Tuhan. Sola skritula. Ini bedanya. Kedua, katolik percaya bahwa Yesus masih ada pengantara-pengantara yang lain. Tetapi protestan mengatakan menurut satu Timotius pada dua ayat lima. Hanya satu alat. Di tengah alat dan manusia hanya satu pengantara. Waitu Yesus Kristus. Nah disini kita melihat ada dua. Satu adalah mengenai otorita. Kedua adalah mengenai pengantara. Ini perbedaannya. Nah saudara-saudara, lalu kita melihat yang disurut protestan itu mulai dengan shola skripula, shola gratia, shola fide, solidio gloria, shola Kristus. Yang berarti hanya berdasarkan firman Tuhan. Kedua, hanya berdasarkan anugerah. Ketiga, hanya melalui iban keberdayaan. Keempat, hanya di dalam Yesus Kristus. Kelima, hanya memuliakan Tuhan Allah. Ditegakkan teologi protestan. Sejahtera Martin Luther dan Calvin.